Polisi menyita mobil truk yang telah dimodifikasi untuk menimbun bahan bakar minyak bersubsidi untuk dijual secara ilegal. Pada bagian bak truk tersebut ditempatkan dua tangki plastik dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter untuk menampung BBM. Pelaku penimbun BBM berinisial MS adalah warga Pasuruan, Jawa Timur yang ditangkap dan merupakan bagian dari jaringan pelaku penimbun BBM dari Pasuruan. Hasil BBM bersubsidi dari sejumlah SBBU ini kemudian ditimbun dalam sebuah gudang di kota Pasuruan. Polisi juga mengamankan dua pelaku penimbun BBM lainnya dari jaringan Surabaya yaitu SEL dan EJS. Kedua pelaku memodifikasi sebuah mobil minibus dengan memasang sebuah tandon dengan kapasitas 5.000 liter untuk menampung BBM. BBM bersubsidi hasil pembelian kemudian ditimbun di sebuah gudang di Surabaya dan dijual dengan harga lebih mahal. Mereka akan diproses hukum dan dikenakan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Pasal yang dipersanggakan sama. Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 11 tahun 2021 ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polisi menangkap para pelaku penimbun BBM bersubsidi tersebut saat mereka tengah mengisi BBM di SBBU. Masing-masing di SBBU Aloha dan Balong Bendo. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah untuk pembelian BBM bersubsidi. Polisi juga menyeditakan bahagian forum. Polisi juga menyedikti bahagian saring-masing-masing. Polisi juga menyeditakan bahagian saring-masing dienginya. Polisi juga menyeditakan bahagian wargan FBI Supercell Такung Biara endorsement di uang. Metik forgetting-masing pakian yang s Bryan bahagian besar minibus. Totannya mnie ing Pleas untuk menyeditakan bahagianенное buban tersebut meia. Terima kasih.